Hadirin yang kami hormati, kini marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Matakin yang akan dibawakan oleh Siese Budi Estanu Wibowo. Yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan Gus Menteri Agama beserta sekenap jajarannya ada para dirjen, staf khusus, dan tentu saja Kapus Bindik, Dr. Susari yang sangat saya banggakan dan muliakan Ketua Kehormatan Matakin, Prof. Dr. Jimli Asidiki yang selalu setia hadir di dalam setiap acara yang diadakan oleh Matakin. Yang sangat saya muliakan para tokoh pimpinan puncak agama-agama di sini hadir dari PBNU, dari PGI, dari KWI, dari Permabudi, dari PHDI, kemudian dari penghayat serta spiritual terkawal, serta tak lupa juga pembina Yayasan Depo Sarira, serta para Siese, para rohaniwan dan sekenap umat Konghucu baik yang hadir di sini maupun yang hadir melalui YouTube. Salam Kebangsaan Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu 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 Salam Kebajikan Weite Tungtien Salam Pancasila Saya tidak berani melewatkan salam Pancasila karena ada Jenderal Wisnu Bawatenaya di sini Sekretaris Dewan Pengarah BPIB Tanggal 24 lalu, 24 September Kebetulan untuk ke-6 atau ke-7 kalinya Saya menghadiri peringatan perayaan hari lahir Konghucu di tempat kelahirannya di Cifu, Provinsi Santung, Tiongkok Saya lupa 6 kali atau 7 kali Tapi setiap kali saya hadir Pertama kali tahun awal tahun akhir tahun 19 Abad 19 Sampai sekarang saya semakin hari semakin kaget Karena penghormatan terhadap beliau semakin lama semakin luar biasa Bahkan di tempat kelahiran beliau di desa Nib dekat Bukit Nisan Dibangun sebuah patung 72 meter Diorama Replika dari para murid-murid utama Hotel, museum, tempat belajar dan segala macam Yang kalau dinilai ratusan triliun rupiah Luar biasa Padahal ketika saya pertama kali ke sana Sangat sederhana Dalam hati saya membatin Dari sekian belas dinasti Yang lahir Yang ada dalam sejarah Tiongkok selama 5.000 tahun Banyak kaisar-kaisar yang hebat Ada Li Sibin Ada Cinsihwang Ada Hanwuti Dan seterusnya Ciendung dan segala macam Tapi mereka-mereka yang mendapat posisi politik Sangat hebat itu Yang ketika masa jayanya telunjuknya itu sangat bertuah Surut dimakan zaman Tapi seorang yatim piatu Yang umur 3 tahun sudah ditinggal Wafat oleh ayahnya Yang 13 tahun terlintah-lintah semasa hidupnya Sungguh demikian dihormati Melewati zaman ke zaman Padahal ketika hidup 13 tahun lamanya Konghuju Terluntah-luntah Dari usia 56 Sampai tahun umur 69 Ini membuktikan Bahwa sebuah karya Kebajikan Selalu akan memperoleh Kawan Akan memperoleh sahabat Bukan hanya sahabat pada masanya Tapi sahabat yang melintasi jamannya Luar biasa Dan itu sekaligus Menginspirasi kita Bahwa kekuasaan Seabsolut apapun Ada batasnya Tapi kebajikan Tidak ada batasnya Melewati waktu yang panjang Masa yang sulit Dan selalu akan dikenal Maka tema pada hari ini Dengan mempelajari yang kuno Kita menyiapkan pembaruan Sungguh penting Dan di tangan saya saat ini Adalah Salah satu kitab Konghuju Yang terakhir diindonesiakan Karena paling sulit Ini adalah kitab Cun Cucing Yang mengisaratkan Catatan sejarah panjang Tiongkok Dari kacamata seorang Konghuju Karena ini ditulis sendiri oleh beliau Pada usia 69 Sampai 72 tahun Pada saat beliau menjelang wafat Mengisahkan catatan sejarah Yang diperbuat Atau ditorehkan Oleh setiap raja Yang memerintah Dalam kurun waktu yang panjang itu Dari sini dicatat Apa yang baik Apa yang tidak baik Dari sini kita belajar Apa yang perlu diulang Dan apa dipertahankan Ditingkatkan Dan apa yang perlu dibuang jauh-jauh Tapi sejarah membuktikan Bahwa selama ini Manusia tidak pernah belajar Dari sejarah Dan selalu mengulangi Kesalahan demi kesalahan Yang tidak ada ujungnya Padahal kalau mau belajar Banyak catatan Yang bisa kita baca Dengan hati jernih Yang mengingatkan Bahwa segala sesuatu Ada batasnya Dulu kita mengenal Seorang madam Yang sangat powerful Istri dari ketua mau Yang bernama Jiang Jing Beliau mengatakan Seks Pada awalnya nikmat Tapi yang lebih nikmat Adalah kekuasaan Karena dia bisa membius Dan kemudian Membuat kita nanar Dan lupa Mudah-mudahan Dengan terbitnya buku ini Kita akan selalu diingatkan Untuk selalu melangkah Ke arah yang benar Sehingga kesalahan Tidak dilakukan Betapa banyak Dalam sejarah kita Program yang baik Dari pemerintah sebelumnya Hanya karena pemerintahan itu Melakukan kesalahan Kemudian dibuang Tapi kemudian Diulang kembali Ketika kesadaran itu tiba Selakanya Bangsa kita sering Pingsan Sadar Pingsan Sadar Tidak ada habisnya Saya khawatir Kalau kita masih Seperti ini Harapan Indonesia Emas pada tahun 2045 Akan menjadi Indonesia yang Cemas Indonesia yang Menggemaskan Dan akhirnya Indonesia yang Lemas Dan bisa saja Berkemas Kita harus Belajar Benar-benar Dari sejarah Dan kemudian Melangkah ke depan Tanpa Mengutuk masa lalu Mengutuk kegelapan Tapi kita berjuang Untuk kebaikan Di masa depan Semua nabi Semua ajaran Semuanya baik Tapi Kemudian Kita Melupakan itu Dan Meminggirkan itu Ini yang tidak Boleh Nah hari ini Ketika kita Memperingati Hari Kelihat Kelahiran Konghucu Sebenarnya Konghucu itu Lahir 27 Bulan 8 Imlek 551 Sebelum Yesus Tapi Di Tiongkok Dirayakan Pada tanggal 20 September Itu 28 September Setiap tahun Sedangkan Sebenarnya Tahun ini Jatuhnya 29 September Setiap tahun Berganti Maju 11 Maju 11 Mundur Karena pakai Kalendernya Lunar Tapi apapun Yang perlu Disadari Setiap kali Kita mempelajari Riwayat besar Riwayat kehidupan Orang-orang besar Adalah Menggali Cita-citanya Saya Hanya akan Menyampaikan Tiga Cita-cita penting Dari Konghucu Yang pertama Cita-cita beliau Sangat sederhana Membahagiakan Membahagiakan Orang yang Lanjut Usia Bersik Membina Generasi muda Dengan kasih sayang Dan Antar Sesama Bisa Dipercaya Bayangkan Kalau setiap Orang tua Merasa Secure Terjamin Masa Tuanya Karena Anak-anaknya Berbakti Maka Orang tua Itu Tidak akan Menumpuk Harta Ketakutan Karena Takut Kapiran Di hari Tuanya Takut Keleleran Di hari Tuanya Karena Dia yakin Bahwa Anaknya Akan Berbakti Dan Ketika Anak-anak Dididik Dengan Baik Niscaya Dia akan Memperhatikan Dan Menyayangi Orang tuanya Sampai Kapanpun Dan Kalau Sebuah Keluarga Orang tuanya Terjamin Anak-anaknya Terdidik Dan Antar keluarga Bisa Dipercaya Dunia Sudah Damai Sederhana Itu Untuk Membuat Damai Tapi Selakanya Selama Sejarah Manusiaan Berlangsung Ketika Manusia Jumlahnya Cuma Ratusan Juta Menjadi Satu Miliar Dan Sekarang 8,1 Miliar Bumi Terbukti Cukup Bisa Menghidupi Manusia Tapi Bumi Tidak Cukup Memenuhi Kebutuhan Satu Orang Yang Serakah Apalagi Kalau Orang Itu Mempunyai Power Atau Kuasaan Itu Yang Harus Kita Lawan Yang Kedua Ajaran Yang Penting Adalah Apa Yang Diri Sendiri Tiada Inginkan Jangan Diberikan Kepada Orang Lain Saya Penggemar Berat Durian Tapi Mungkin Ada Diantara Saudara Yang Tidak Suka Durian Hanya Karena Saya Merasa Bahwa Durian Paling Enak Saya Paksa Teman Yang Tidak Suka Durian Makan Durian Kita Bermusuhan Bermusuhan Saya Meyakini Agama Konghucu Yang Terbaik Karena Itu Saya Akan Konghucukan Semua Orang Itu Sumber Problem Sebuah Negara Merasa Demokrasinya Yang Paling Baik Hak Asasinya Menurut Versinya Adalah Paling Baik Kemudian Karena Maksud Baik Memaksa Yang Lain Untuk Ikut Itu Juga Tidak Baik Maka Jangan Lakukan Apa Yang Diri Sendiri Lakukan Kalaupun Orang Lain Merasa Bahwa Itu Baik Orang Juga Bisa Berusaha Sendiri Dan Yang Ketiga Cita-cita Beliau Yang Paling Besar Adalah Tercitanya Tatum Kebersamaan Agung Dimana Setiap Orang Setiap Keluarga Setiap Bangsa Setiap Negara Seluruh Dunia Menjadi Sebuah Keluarga Besar Yang Saling Membantu Saling Menolong Ketika Konggucu Satu Tahun Menjadi Menteri Kehakiman Dalam Kerajaan Lu Dan Menjadi Perdana Menteri Dalam Seratus Hari Pemerintah Hanya Penjara Menjadi Kosong Barang Barang Dimanapun Aman Seperti Yang Terjadi Di Jepang Saat Ini Semua Orang Merasa Bahagia Orang Mengelola Alam Hanya Sesuai Kebutuhannya Bahkan Konggucu Sendiri Memberi Contoh Kalau Dia Ingin Makan Ikan Dia Memancing Tidak Menjaring Dan Kalaupun Menjaring Tidak Yang Rengket Sehingga Anak Anak Ikan Atau Anak Anak Burung Bisa Lepas Dan Kalau Dia Ingin Memanah Burung Pantang Untuk Memanah Burung Yang Sedang Hinggap Apalagi Sedang Tidur Tapi Burung Yang Sedang Terbang Artinya Kalau Terpanah Memang Meritokrasi Kalah Sama Yang Mana Jadi Ada Fairness Disini Inilah Yang Mungkin Perlu Kita Tanamkan Karena Membangun Bangsa Adalah Membangun Manusia Dan Kalau Kita Melupakan Pembangunan Manusia Maka Yang Terjadi Adalah Bolak Balik Bolak Balik Terus Bolak Balik Seperti Sekarang Inilah Yang Perlu Kita Renungkan Dan Saya Pikir Apa Yang Dilakukan Oleh Kong Hucu Juga Dilakukan Oleh Nabi Besar Muhammad Oleh Yesus Kristus Oleh Krishna Oleh Lao Tse Dan Oleh Para Orang Orang Hebat Zaman Dulu Jangan Segan Mempelajari Yang Kuno Karena Yang Kuno Kadang-kadang Sesuatu Yang Sudah Merupakan Baik Cuma Kemasannya Yang Perlu Kita Sesuaikan Dan Kita Selaraskan Dengan Kebutuhan Sekarang Dengan Demikian Maka Kita Akan Melangkah Maju Bukan Bolak Balik Karena Apa Yang Kita Lakukan Ternyata Ternyata Keliru Mudah Mudahan Lewat Peringatan Hari-hari Besar Orang-orang Hebat Kita Semua Bisa Belajar Dan Kedepan Kita Akan Bisa Membangun Kemanusiaan Yang Menjadi Cita-cita Dari Kita Semua Terima Kasih Kepada Kus Menteri Dengan Pak Kapu Serta Segenap Jajaran Kementerian Agama Para Tokoh Lintas Agama Dan Para Sponsor Yang Menyelenggarakan Acara Ini Semoga Kita Semua Bisa Belajar Menjadi Manusia Yang Semakin Arif Semakin Bijak Setiap Hari Santai Terima Kasih Terima Terima